Ilmu Ulat Sutra Jilip 4 Rona wajah Tok Kubuti semakin merah, sedangkan wajah Chi Siung Tojin semakin pucat ibarat selembar kertas. Lengan baju kedua orang itu telah basah oleh keringat. Gerakan tubuh keduanya sudah berhenti. Meskipun wajah Chi Siung Tojin pucat pasti, tapi tampaknya tidak mendapatkan luka apa-apa. Malah napas Tok Kubuti agak memburu. Chi Siung, apakah pertarungan ini perlu dilanjutkan tanyanya? Tidak usah. Kalah ya kalah, menang ya menang, sahut Chi Siung Tojin dengan nada dingin. Tok Kubuti menganggukan kepalanya, baik, dia berjalan menuju gunung-gunungan tadi dan mencabut pedang Chi Siung Tojin yang menancap di sana pedangmu, Chi Siung Tojin mengulurkan tangan menerima pedangnya. Chu Heng, harap hati-hati, kata Tok Kubuti sambil melamaikan tangannya Chi Siung Tojin tidak menyaut. Dia memasukkan pedang ke dalam sarungnya lalu membalikan tubuh menuruni gunung. Tubuhnya tetap tegak seperti semula. Tok Kubuti memandangi Chi Siung Tojin. Matanya tidak berkedip. Langkah kakinya agak lamban. Dia mengambil kembali tongkat kepala naganya lalu berdiri terpaku. Angin gunung bertiup semakin kencang, sinar matahari semakin terik di luar lantian bun. Di sana duduk menunggu bok chok dan ti chok. Juga ada beberapa anggota bu ti bun seperti Kong Sun Hong, Hu Ho At, bagian hukum, Cian Bin Hood, Buddha Seribu Wajah, Han Chiang Tiao Siu, pemancing dari telaga Han Chiang, dan beberapa murid lainnya. Para murid bu ti bun mengenakan pakaian serba hitam. Mereka berdiri tegak tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka pasti sudah terlatih baik. Namun dari mimik wajah mereka tetap terlihat kepanikan dan kegugupan yang disembunyikan. Awan berarak, kabut melayang. Mereka sama sekali tidak dapat melihat jalannya pertarungan hidup mati antara Chi Siung Tojin dan Tok Kubuti. Hanya suara dentingan senjata dan teriakan yang terdengar sayup-sayup. Sekarang suara-suara itu sudah lenyap. Sinar mati mereka semua terpusat pada jalan setapak di atas gunung tersebut. Waktu berlalu perlahan. Akhirnya mereka melihat bayangan seseorang menuruni gunung. Chi Siung Tojin dari Bu Tong Pai. Wajah Bok Ciok dan Ti Ciok berseri-seri seketika, sedangkan wajah para murid Bu Ti Bun berubah menjadi kelam. Alis Kong Sun Hang bertaut erat, wajah Hon Chiang Tiaw Siu berubah seputih kertas. Hanya Tian Bin Hud seorang yang paling tenang. Kong Sun Hang yang melihat kedatangan Chi Siung Tojin segera menggertakan giginya. Hampir saja dia melabrak tosu tua itu kalau tidak dihalangi oleh Tian Bin Hud. Kong Sun Hang menolahkan wajahnya kepada laki-laki itu. Tian Bin Hud hanya menggelengkan kepalanya, mimik wajahnya masih tenang. Chi Siung Tojin langsung menghampiri Bok Ciok dan Ti Ciok. Keduanya bagai baru tersadar dari mimpi buruk. Mereka segera bangkit menyambutnya. Suhu tanda seru jalan Chi Siung hanya menyahut sepatah kata. Langkah kakinya tidak berhenti. Dia tergesa-gesa menuruni setengah undakan tangga batu sebanyak 6.700 buah tadi. Wajah Bok Ciok dan Ti Ciok menyorotkan sinar kebingungan. Namun mereka tidak berani bertanya apa-apa. Mereka melangkah mengiringi belakang Chi Siung Tojin setelah menuruni undakan tangga tersebut, Bok Ciok memalingkan wajahnya. Lantian bun seperti istana di langit yang dikelilingi awan putih. Bok Ciok tidak dapat menahan keinginan taunya lagi. Baru saja ingin membuka mulut, dari atas gunung berkumandang suara yang menggelegar, Chi Siung tanda seru suara Toku Buti, Aku memberimu waktu 2 tahun. Apabila dalam waktu 2 tahun tidak ada murid Butong yang sanggup mengalahkan aku, maka 2 tahun kemudian aku sendiri yang akan menuju Butong San dan membasmi Butong Pai suara itu ibarat gelendang yang bertalu-talu. Kumandang dan gemanya memenuhi seluruh giyok hangteng bahkan hutan di bawah sana. Mendengar ucapan itu, wajah Bok Ciok dan Ti Ciok segera berubah hebat. Chi Siung Tojin memegangi dadanya sendiri, oak, segumpal darah kental muntah dari mulutnya. Batu-batu tangga tersebut merah oleh darah yang dimuntahkan tadi. Wajah Chi Siung Tojin bahkan lebih pucat daripada selembar kertas. Bok Ciok dan Ti Ciok segera menghampiri dan memapahnya. Suhu tanda seru jalan, suara Chi Siung demikian lemah. Suara teriakan gembira berkumandang dari atas sana, gemuruhnya bagai petir yang menyambar di siang hari. Wiatian Wai Toa, Jujit Fang Tiong, hanya langit yang paling besar, ibarat mentari bercahaya di tengah hari teriakan itu merupakan semboyan Buti Bun. Mereka berulang-ulang menyerukan kata yang sama suara teriakan bergema sejauh puluhan li. Diiringi suara teriakan itu, Tok Kubuti mengendarai kuda menuju kantor pusat. Dia sudah berganti pakaian. Di tengah dadanya tersulam matahari berwarna merah keemasan. Dengan bangga dan angkuh dia melewati ruangan besar dan duduk di atas sebuah kursi yang tinggi yang ditutupi sehelai kulit harimau. Di sebelahnya terdapat sebuah lukisan yang bergambarkan seekor naga yang sedang mengamuk ketika badai menyerang. Di tengah-tengah ruangan terhampar sebuah permadani berwarna merah yang memanjang sampai depan pintu. Di sebelah kiri dan kanan masing-masing terdapat dua buah kursi yang diduduki oleh empat orang huhoat. Di belakang mereka berdiri tiga dan empat, tujuh orang tongcu dari berbagai bagian. Di bawah buncu dari butibun, terdapat empat orang huhoat yang semuanya terdiri dari jago-jago kelas satu. Tian Bin Hood mempunyai keahlian dalam mengubah wajah. Dengan sebuah ruyung dia pernah menggetarkan lima provinsi di daerah utara. QBWEHU, musang berekor 9, memang sesuai dengan namanya, orangnya licik dan otaknya penuh akal busuk. Dia adalah seorang im yang jin, banci. Bantok Siangong, dewa selaksa racun, merupakan seorang ahli dalam bidang racun. Hanci yang tiausiu selalu menggunakan pancingan sebagai senjatanya. Sekali terkait, dia mampu melempar orang tersebut sejauh tiga dipa dan tidak jarang mementur benda yang keras sehingga kepala lawannya hancur berantakan. Keempat orang ini mempunyai keahlian masing-masing. Susah mengatakan siapa yang paling unggul di antara mereka. Namun yang pasti tidak mudah mengajak mereka bekerja sama, apalagi bersedia menunduk dan menjadi huhoat butibun. Dari hal ini saja, dapat dibayangkan besarnya pengaruh Toku Buti. Selain empat orang huhoat tadi, masih ada bagian luar dan dalam. Bagian luar terdiri dari Tan Chu, Kepala Cabang, Hiong Chu, Penasihat. Di mana-mana memang terdapat kantor cabang mereka. Pokoknya di dalam dunia Kang Ou, tidak ada perguruan ataupun partai lain yang dapat menandingi banyaknya anggota butibun. Apalagi sekarang, dia bagaikan harimau tumbuh sayap. Wietian Wei Toa, Jujit Fang Tiong Toku Buti duduk di atas kursi kebesaran. Tangannya mengibas satu kali. Suara seruan yang berkumandang dari dalam dan luar ruangan terhenti seketika. Salah satu dari Tong Chu bagian luar segera menghadap. Lapor Bun Chu, hamba sudah menyuruh orang mengawasi perjalanan. Chi Xiong Tojin bertiga, katanya. Seluruh jagoan yang berada di bawah ruangan bagianku, sudah siap bergerak. Begitu ada perintah, mereka akan segera turun tangan membunuh Chi Xiong Tojin dan kedua muridnya, sambung Kong Sun Hong. Toku Buti hanya mendehem. Kek Tong Tong Chu panggilnya. Hamba di sini, sebarkan hia chuleng, panci tangan berdarah. Katakan pada seluruh anak murid Bu Ti Bun agar tidak boleh ada yang mengganggu perjalanan Chi Xiong Tojin dan kedua muridnya. Siapa yang melanggar akan mendapat hukuman berat, katanya. Baik, sahut Kek Tong Tong Chu. Meskipun demikian dalam hatinya merasa penasaran. Bukan hanya dia saja, yang lainnya juga menampilkan wajah kebingungan. Kong Sun Hong segera menghampiri. Suhu, aku tidak akan mengambil kesempatan orang sedang terluka, kata Toku Buti. Bun Chu benar-benar berjiwa besar dan berhati lapang, tukas haunci yang tiausiu. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut bulim pocu, kata bantok siang ong. Toku Buti tertawa lebar mendengar pertanyaan anak buahnya. Lagi pula, dalam dua tahun ini aku berniat mengunci diri berlatih ilmu. Dalam waktu itu, tidak boleh ada murid Buti Bun yang menerbitkan masalah, katanya. Seluruh murid dan anggota Buti Bun segera mengiakan. Toku Buti masih tertawa lebar. Kalian boleh keluar. Masalah lainnya akan kita bahas kembali malam nanti, katanya. Suara dan senyum Toku Buti tiba-tiba menjadi demikian datar. Siapapun tidak dapat menduga apa yang direncanakannya dalam hati. Namun para muridnya dapat menduga bahwa sekarang buncu mereka ingin menyendiri. Semuanya mengundurkan diri kecuali Kong Sun Hong. Dia berjalan ke samping Toku Buti. Suhu. Kau orang tua sering memuji Te Chu di depan saudara lainnya. Te Chu merasa malu sekali. Sebetulnya banyak urusan yang Te Chu tidak pahami, katanya. Sinar Matu, Toku Buti beralih ke arah muridnya. Suhu tidak memujimu secara percuma. Paling tidak kau dapat mendengar nada Suhu yang mengucapkan semuanya dengan terpaksa. Te Chu bersedia mendengarkan dengan seksama, sahut Kong Sun Hong. Dengan menggunakan mitkip mokeng aku berhasil melukai usus besar Chi Siong. Apabila dia berhasil menemukan obat mujarab, maka tidak akan sampai cacat. Sungguh bukan akhir yang gemilang dari suatu pertarungan. Oleh karena itu, aku sengaja menunjukkan rasa gembira. Sebenarnya aku juga mendapatkan sedikit luka dalam akibat pertarungan ini, kata Toku Buti dengan suara berat. Kong Sun Hong terkejut mendengar keterangan itu. Suhu, kau, tidak apa-apa. Asal beristirahat kurang lebih setengah atau satu bulan, pasti akan pulih kembali, si hidung kebau, olok-olok zaman dulu untuk para pertapa, Chi Siong itu, ilmunya sangat tinggi, pasti di luar dugaan kalian, kata Toku Buti. Justru sekarang dia sedang mengalami luka parah, mengapa kita tidak mengejarnya ke Butong Sun dan membasmi partai itu sampai habis? Bukankah dengan demikian kita tidak meninggalkan bibit penyakit di kemudian hari sahut Kong Sun Hong memberi saran? Suhu mempunyai perjanjian dengan Chi Siong Tojin untuk bertarung setiap 10 tahun sekali. Selama 30 tahun ini, aku sudah meraih 3 kali kemenangan. Dan aku tidak pernah bermaksud mengejarnya sampai ke Butong San dan membunuh mereka. Tahukah kau apa sebabnya, tanya Toku Buti. Maafkan tecu yang bodoh, karena di atas Butong San masih ada seorang Yan Chong Tian. Yan Chong Tian? Dia, dia adalah Suheng dari Chi Siong Tojin. 20 tahun yang lalu sudah diakui sebagai jago nomor 1 dari Butong Pai. Sepengetahuanku, selama ini dia selalu bersembunyi di belakang Butong San dan berlatih keras untuk berhasil mempelajari Tian Kian Kian, perubahan ulat sutera, kata Toku Buti. Tian Kian Kian, kalau kau tidak lupa, tentu kau ingat apa yang pernah aku ceritakan. Beberapa generasi pendahulu Buti Bun, justru selalu dikalahkan oleh Tian Kian Sin Kang, tenaga sakti ulat sutera, dari Butong Pai. Kong Sun Hang menganggukan kepalanya beberapa kali mendengar penjelasan itu. Kalau begitu, Chi Siong, tampaknya dia tidak berhasil mempelajari ilmu itu. Ilmu Tian Can Sin Kang merupakan suatu ilmu yang sangat tinggi. Tidak sembarang orang dapat menguasainya. Yan Chong Tian sudah berlatih keras selama 20 tahun, namun juga belum berhasil menguasai seluruhnya. Apalagi Chi Siong Tojin, seandainya Yan Chong Tian masih ada di dunia ini, tampaknya usaha kita untuk menguasai bulim sulit menjadi kenyataan, sahut Kong Sun Hang. Itu hanya urusan dalam waktu dua tahun ini, kata Toku Buti. Tampaknya Kong Sun Hang belum mengerti juga. Toku Buti terpaksa menjelaskan sekali lagi. Dua tahun kemudian, aku yakin Mip Kip Mokeng yang aku pelajari akan mencapai tingkat 9. Dengan demikian aku berhasil mencapai rekor di mana para ketua pendahulu dari Buti Bun belum pernah berhasil melakukannya. Pada waktu itu, Yan Chong Tian juga tidak akan luput dari kematian begitu perkataannya selesai. Toku Buti mengebrak meja kecil di sampingnya. Berat, meja itu hancur menjadi keping-keping kecil. Kong Sun Hang seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun Toku Buti sudah menukasnya, Oh ya, dari lima orang Tong Chu bagian dalam, tadi aku hanya melihat empat orang. Kemana perginya Tong Chu dari Gin Hang Tong, ruangan merah perak, Kong Sun Hang tampaknya serba salah. Dia, masih marah Kong Sun Hang menganggukan kepalanya. Toku Buti tertawa terbahak-bahak pintu tertutup rapat. Di atasnya terdapat lukisan seekor merah perak. Di bawah sinar matahari, lukisan itu tampak berkilau. Baru saja tangan Toku Buti mendorong pintu tersebut, sebatang golok menyambut kedatangannya. Untung saja matahari laki-laki itu sangat awas, tangannya pun sangat cekatan. Belum sempat matahari menangkapnya dengan jelas, golok itu sudah tergenggam di tangannya. Sungguh-sungguh gerakan golok terbang yang sangat cepat Toku Buti tertawa lebar sambil melangkah ke dalam. Di dalam ruangan hanya terdapat seorang gadis. Wajahnya cantik penampilannya gagah. Kesan yang ditampilkannya dingin dan angkul. Kedua tangannya menimang-nimang tiga bilah golok terbang. Matanya menatap tajam ke arah Toku Buti. Bibirnya mencibir. Dia diam seribu bahasa. Toku Buti terus menghampiri gadis itu. Hari ini seluruh anggota Buti pun mengucapkan selamat kepadaku. Mengapa hanya engkau, pongcu dari Gin Hong Tong yang tidak hadir tanyanya tersenyum. Gadis itu masih tidak menyaut. Kau masih marah kepada dia, ayah tanya Toku Buti kembali. Gadis itu memang putri tunggal Toku Buti yang bernama Toku Hong. Mana aku berani tangannya tetap memainkan ketiga bilah golok terbang tersebut. Pertarungan toh sudah lewat. Siapa yang masih memikirkan urusan ini Toku Buti memperhatikan putrinya dengan seksama. Akhirnya dia menarik napas panjang. Tia tidak mengajakmu justru karena tidak yakin akan meraih kemenangan. Apabila Tia sampai kalah, mungkin akan terjadi sesuatu pada dirimu, katanya. Mendengar kata-kata Toku Buti itu rasa amarah dalam hati gadis itu sirna seketika. Dia meletakkan golok terbangnya di atas meja dan menghampiri Toku Buti serta merangkul bahunya mesra. Tia, apakah kau tidak mendapatkan luka apa-apa tanyanya khawatir? Hanya sedikit luka dalam, sama sekali tidak berbahaya, sahut Toku Buti. Benar-benar tidak apa-apa tanya Toku Hong. Apakah tiap pernah membohongimu? Baiklah kalau begitu, tiba-tiba dia menarik lengan Toku Buti mengajaknya ke kursi tamu yang ada dalam ruangan tersebut. Tia, duduklah, Toku Buti kebingungan. Ada apa tanyanya? Toku Hong hanya tersenyum. Dia menepuk kedua tangannya beberapa kali. Empat orang pelayan yang masih muda mengiakan dari luar dan masuk bersamaan. Di tangan mereka masing-masing membawa sebuah baki berisi berbagai hidangan. Pertama-tama Toku Buti tertegun melihat semuanya, kemudian tertawa lebar. Anak baik, rupanya kau sudah mempersiapkan segalanya untuk menyambut ke pulangan Tia, katanya dengan nada gembira. Toku Hong tersenyum-senyum. Sejak semula aku sudah yakin bahwa Tia pasti tidak akan kalah, katanya. Toku Buti tertawa terbahak-bahak sampai sekian lama. Toku Hong menuangkan arak ke dalam cawan dan mengangkat cawannya. Tia, cawan yang satu ini untuk merayakan kemenanganmu dan mudah-mudahan Tia dapat menghancurkan Butong Pai, katanya. Baik, Toku Buti tersenyum. Dia mengeringkan isi cawannya sekaligus. Tiba-tiba sesuatu hal terlintas di benaknya. Hong Ji, anak Hong, sejak kecil kau hanya merisaukan urusan bulen, apakah kau tidak pernah merisaukan hal lainnya urusan lainnya? Urusan apa? Umpamanya urusan seumur hidupmu nanti, Toku Hong mengatupkan bibirnya erat-erat. Dia tidak menyaut. Kau sudah berusia 18 tahun, mana boleh hanya mementingkan latihan ilmu silat saja? Anggota Buti pun demikian banyak, Toku Hong mencibirkan bibirnya, aku akan memandang mereka sebelah mata, kemudian tersenyum lembut, yang penting ada Tia yang menemani, Toku Buti ikut tersenyum. Sayang sekali, dalam dua tahun ini, Tia tidak mempunyai kesempatan untuk menemanimu, katanya. Toku Hong terkejut mendengar pernyataan itu. Mengapa Tia hanya ingin menutup diri selama dua tahun untuk berlatih ilmu, sahut Toku Buti? Kalau begitu, maka dari itu, kelak kau tidak boleh terlalu keras kepala, dengan mengandalkan ilmu yang aku miliki, tidak ada orang yang perlu aku takuti, sahut Toku Hong angkul. Mulai lagi, Toku Buti menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Meskipun ilmu silatmu cukup tinggi, tapi pengalamanmu masih cetek. Aku takut kau dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, aku sengaja meminta Kongsun Hong menjagamu baik-baik, wajah Toku Hong berubah menjadi murung seketika. Tampaknya tidak menaruh kesan baik terhadap Kongsun Hong. Sedangkan Toku Buti sama sekali tidak menyadari hal ini malam belum terlalu larut. Di dalam rumah terlihat penerangan. Baik penunggang maupun kudanya sendiri sudah lelah sekali. Chi Siong Tojin, Bob Ciok dan Ti Ciok sampai kembali di rumah sepasang suami istri yang tua rentak itu. Wajah Chi Siong Tojin pucat pasi. Dia memang sudah hampir tidak dapat mempertahankan diri. Ti Ciok segera turun dari kudanya. Suhu, kita bermalam di rumah ini saja, katanya menyarankan. Chi Siong Tojin mengangguk lemah. Baru saja Ti Ciok bermaksud mengetuk pintu, terdengar suara, krek, pintu tersebut telah dibuka dari dalam. Kakek pemilik rumah itu menyembulkan kepalanya. Melihat kedatangan Chi Siong Tojin bertiga, orang tua itu tertegun lalu menyurutkan kepalanya kembali. Ti Ciok segera maju dan menahannya, lopek ini, kakek itu tampaknya serba salah, tidak tahu harus menyahut apa, malah seng nenek yang akhirnya keluar. Perempuan itu juga tertegun melihat mereka. Suhu kami mengalami luka parah, tidak bisa melanjutkan perjalanan, apalagi malam sudah larut. Oleh karena itu, kami bermaksud merepotkan kalian orang tua barang satu malam saja, kata Ti Ciok menjelaskan. To Tiang bertiga, kami adalah orang miskin, tentu kalian memaklumi keadaan kami, sahut kakek tersebut. Bicara sejujurnya saja, kami tidak berani menerima ketiga To Tiang. Begini saja, kami akan memasakkan sedikit bubur sekadar penangsal perut. Kalian bertiga istirahat dulu sejenak baru melanjutkan perjalanan bagaimana tukas seng nenek. Ti Ciok tampaknya keberatan, namun Bok Ciok segera menerima usul tersebut. Baiklah, kami terpaksa merepotkan kalian orang tua, katanya. Kakek pemilik rumah mengerling sekilas ke arah istrinya, kemudian menoleh kembali kepada Chi Siong Tojin. Akhirnya dia membuka juga pintu rumah itu. Ti Ciok cepat-cepat memapah turun Chi Siong Tojin dari kudanya rumah penduduk itu masih sama seperti sebelumnya, namun perasaan dalam hati sudah berbeda jauh. Sepasang suami istri itu sama sekali tidak tahu siapa adanya Chi Siong Tojin dan kedua muridnya itu, mereka langsung menyibukkan diri di dapur. Chi Siong Tojin menyandarkan diri pada sebuah kursi, matanya setengah terpejam. Ti Ciok dan Bok Ciok berdiri di sampingnya. Tiba-tiba Chi Siong Tojin membuka matanya. Suhu, ada apa? Tanya Bok Ciok panik. Chi Siong Tojin menarik napas dalam-dalam, istirahat sebentar tentu akan lebih baik, sahutnya. Belum lagi suara itu hilang, terdengar dengusan dingin sebanyak dua kali. Asalnya dari dapur. Wajah Chi Siong Tojin berubah hebat. Dia langsung berdiri. Ti Ciok segera memapahnya. Bok Ciok, kau jaga Suhu, aku akan lihat ke sana, kata Ti Ciok. Chi Siong mengajak Bok Ciok menyusul ke belakang bubur sudah meluap, suaranya bergelembung-gelembung. Namun perasaan suami istri itu tidak dapat lagi bersuara. Mereka sudah menjadi orang mati. Darah mengalir deras dari tenggorokan mereka. Persis seperti ayam yang baru disembelih. Di leher mereka ada sebuah lubang yang menganga. Ti Ciok sudah menghunus pedangnya. Dia langsung menerjang ke dalam. Melihat kematian pasangan suami istri tersebut, dia menjadi tertegun. Chi Siong Tojin dan Bok Ciok menyusul. Meta Bok Ciok beredar ke sekitar tempat itu. Tiba-tiba dia menjeret terkesiap. Suhu. Lihat teriaknya. Chi Siong mengikuti arah telunjuk muridnya. Di atas tembok di ujung ruangan terpantek sehelai kain lebar seperti bendara. Di tengahnya terdapat sebuah cap bergambar telapak darah. Panji telapak darah gumam Chi Siong Tojin. Tubuhnya langsung bergetar. Bukankah ini lambang yang selalu digunakan oleh buti buntanya Ti Ciok? Chi Siong Tojin menganggukan kepalanya. Wajahnya kelam. Tangannya dikepalkan. Kukunya sampai memutih malam hari. Pada saat ini usaha Cui Sian Lu, gedung dewa mabuk, paling laris. Suara bising memenuhi seluruh ruangan depan. Tapi ketika Chi Siong Tojin dan kedua muridnya melangkah masuk, suara-suara itu surut seketika. Setiap tamu yang berada di dalam Cui Sian Lu memandang mereka dengan heran. Ti Ciok tidak mempedulikan pandangan mereka. Dia langsung menuju meja kasir. Laopan, majikan, pemilik Cui Sian Lu menatapnya dengan curiga. Semui, di sana ada tempat duduk yang kosong, katanya. Kami bermaksud menginapi, sahut Ti Ciok. Oh, selamat datang Laopan itu membuka buku catatannya. Numpang tanya, kami dari Butong Pai, kata Ti Ciok menjelaskan. Belum lagi kata-katanya selesai, plak, Laopan itu cepat-cepat menutup kembali buku catatannya. Wajahnya tampak cemas. Tempat kami sudah penuh, harap Semwitanya tempat lain saja, katanya gugup. Ti Ciok tertawa dingin. Kami tidak menginap dengan cuma-cuma, sahutnya kesal. Laopan tersebut memaksakan seulas senyuman di bibirnya. Tempat kami benar-benar sudah penuh, katanya. Baru saja ucapannya selesai, dari luar terdengar suara drap langkah yang bisik. Seorang laki-laki berpakaian hitam mendatangi dengan menunggang seekor kuda. Dia mengeluarkan sehelai kain putih. Kudanya sama sekali tidak berhenti sambil melintas di depan Cui Sian Lu memelidikan panah. Krep, panah tersebut terikat dengan kain tadi. Meleset tepat ke arah tembok di tengah ruangan. Kain itu langsung terbentang. Di atasnya tertera sebuah telapak darah. Tamu-tamu di dalam ruangan itu segera menolahkan kepalanya serentak. Wajah mereka segera berubah hebat. Tanpa mengatakan sepatah pun antara satu dan lainnya, beramai-ramai mereka mendorong kursi dan meja secara serabutan dan melarikan diri dari dalam ruangan tersebut. Dalam jangka waktu tidak lama, ruangan itu sudah hampir kosong. Hanya tersisa satu orang yang masih duduk dengan tenang. Dia adalah seorang pemuda berpakaian mewah. Pasti dari turunan hartawan. Dia hanya meletakkan cawan di atas meja dan menoleh ke arah Cishong Tojin. Wajahnya tampan sekali. Dalam keadaan kacau balau seperti itu, penampilannya masih tetap demikian tenang dan mantap. Pemilik Cui Sian Lu saat itu sedang berteriak-teriak dengan panik, Hei! Kalian belum bayar! Mana boleh pergi begitu saja dia sama sekali tidak bisa mengadang tamu-tamunya yang melarikan diri kalang kabut. Dia hanya dapat berteriak-teriak sekenanya. Namun apa gunanya? Sama sekali tidak ada yang menghentikan langkah dan mendengar rojohannya. Akhirnya dia menengok ke arah Cishong Tojin, tapi tidak berani mengatakan apa-apa. Wajahnya kelam. Kali ini aku benar-benar disusahkan oleh kalian murid-murid Butong Pai, gumamnya seorang diri. Cishong Tojin tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Bok Tsiok dan Tsiok pucat pasi. Melihat kediaman ketiga orang itu, pemilik tempat itu menjadi agak berani. Coba kalian lihat, apa yang harus aku lakukan teriaknya kesal. Chang Lao Pan, buat apa kau demikian panik terdengar sebuah suara menyahut dari belakangnya. Laki-laki itu menolahkan kepalanya. Baru saja dia bermaksud marah-marah, namun ketika melihat bahwa anak muda yang perlente tadi yang mengucapkan kata-kata itu dia mengurungkan niatnya. Fukong Chu, tamu-tamu itu semuanya mearikan diri. Habislah aku berikut modalku sekalian, katanya sambil tertawa getir. Anak muda yang dipanggil Fukong Chu itu tersenyum datar. Biar aku yang mengganti semua kerugian, katanya sambil mengeluarkan setumpuk uang perak di atas meja. Chang Lao Pan menerimanya dengan malu-malu, Fukong Chu, mana enak aku menerimanya soal kecil, tidak usah dipikirkan, kata Fukong Chu sambil mendorong kembali uang perak yang pura-pura ditolak oleh Chang Lao Pan. Laki-laki itu segera menggenggam uang perak itu erat-erat. Seakan takut kehilangan uang sebanyak itu. Tolong kau layani ketiga toti yang ini, kata Fukong Chu kembali. Wajahnya segera mengesankan keadaan yang salah tingkah, Fukong Chu, apakah uangnya masih belum cukup tanya Fukong Chu? Bukan, metu Chang Lao Pan beralih ke arah gambar telapak tangan yang tertera di atas kain putih, pahit getirnya kami yang membuka usaha seperti ini. Tentu Fukong Chu mengerti sendiri, mendengar percakapan mereka, Chi Xiong Tojin segera menukas, Maksud baik Kong Chu, kami guru dan murid merasa berterima kasih sekali, dia menoleh ke arah kedua muridnya, Ti Chiok, Bob Chiok, mari kita pergi, katanya. Ti Chiok dan Bob Chiok memapah Chi Xiong Tojin dan melangkah pergi. Semwi Totiang, tunggu dulu cegah Fukong Chu sambil mengejar keluar pintu. Chi Xiong Tojin menghentikan langkah kakinya. Perlahan dia membalikan tubuh, entah apa maksud Kong Chu, Totiang, aku lihat Totiang sedang sakit, lebih baik istirahat di rumahku saja, kata Fukong Chu menawarkan jasanya. Chi Xiong Tojin tertegun sejenak. Fukong Chu, apakah kau tidak melihat tanda telapak darah itu tanya Ti Chiok? Aku tahu, sahut Fukong Chu sambil menganggukan kepalanya. Itu adalah lambang Bu Ti Bun, apakah Kong Chu tidak takut terhadap Bu Ti Bun almarhum ayahku adalah pejabat tinggi kerajaan. Rumahku tidak jauh dari sini. Keluarga kami cukup berpengaruh. Aku yakin Bu Ti Bun tidak berani bertindak sembrono sampai mendatangi rumah keluarga kami, katanya. Ti Chiok dan Bob Chiok menganggukan kepalanya beberapa kali mendengar keterangan itu. Pantas saja anak muda tersebut demikian tenang meskipun melihat gambar telapak darah. Fukong Chu, panggil Chi Xiong Tojin. Cai He bernama Fugi Yok Su. Totiang jangan banyak adat. Panggil saja namaku. Cai He masih belum tahu gelar Totiang bertiga, sahut anak muda tersebut. Pintu Chi Xiong, suhu adalah Chiang Bun Jin Bu Tong Pai, tukas Ti Chiok. Fugi Yok Su melongo sejenak. Kemudian wajahnya berseri-seri. Rupanya tokoh yang selalu disanjung tinggi, Chi Xiong Tojin adanya. Maafkan kelancangan Cai He yang sudah bersikap kurang sopan, katanya sambil menjura dalam-dalam. Jangan sungkan dan banyak adat, sahut Chi Xiong Tojin. Tanpa dapat ditahan lagi orang tua itu terbatuk-batuk. Fugi Yok Su memperhatikan Chi Xiong Tojin dengan seksama. Tampaknya penyakit yang diderita Totiang tidak ringan. Lebih baik selekasnya memeriksakan diri ke tabib, katanya menyarankan. Chi Xiong Tojin tertawa datar. Hidup dan mati adalah takdir Tian, sahutnya sendu. Di dekat sini ada seorang tabib sakti bernama Mok Put Chiu, Bob Chiu terpana mendengar perkataannya. Apakah Mok Put Chiu yang mendapat julukan itiap Hwe Chun, satu resep kembali hidup, tanyanya dengan nada gembira. Tidak salah. Coba periksakan diri di sana. Pasti dia mempunyai obat mujarab yang akan memulihkan penyakit Totiang, sahut Fugi Yok Su. Chi Xiong Tojin hanya tertawa getir tempat praktik Mok Put Chiu terletak di sebelah timur kota. Adanya di samping sebuah sungai kecil. Kalau dilihat dari luar, tempat itu sudah agak keryot. Papan mereknya bergelantungan tertiup angin dan tampaknya sebentar lagi copot. Tici Yok memicinkan matanya melihat keadaan tempat itu. Rasanya usaha tabib sakti ini kurang laris, katanya tanpa sadar. Fugi Yok Su tertawa lebar, tabib Mok orang yang berhati luhur. Setiap kali mengobati orang miskin, bukan saja tidak menerima bayaran malah memberikan obatnya sekalian dengan percuma. Maka dari itu, mana mungkin dia mempunyai banyak uang untuk memperbaiki rumahnya ini sahutnya menjelaskan. Wajah Titi Chi Yok merah pada mendengar keterangan itu. Dia segera mengalihkan pokok pembicaraan, apakah Fukong Chu mempunyai hubungan yang baik dengan tabib Mok Fugi Yok Su menggelengkan kepalanya, Sejak kecil aku belajar ilmu silat. Tubuhku menjadi sehat. Tapi para pembantu di rumah sering meminta pertolongan tabib Mok apabila ada keluarga mereka yang sakit, Ternyata Fukong Chu juga mengerti ilmu silat. Entah aliran partai mana yang dipelajari oleh Fukong Chu aku tidak memilih-milih. Setiap aliran aku pelajari, sahut Fugi Yok Su. Mana boleh begitu tanya Titi Chi Yok Heran. Ilmu silat cahaihe diajarkan oleh para pengawal di rumah. Mereka terdiri dari murid berbagai partai di Buen. Oh, rupanya begitu. Pada saat itu, mereka sudah masuk ke dalam ruangan praktik tabib Mok. Sejak masuk halaman tadi, mereka tidak bertemu dengan satu orang pun. Fugi Yok Su merasa heran melihat keadaan itu. Menurut para pelayan di rumah, usaha tabib Mok selalu ramai. Mengapa hari ini tidak terlihat seorang pasien pun tanyanya dengan mimik curiga? Kan tidak tiap hari ada orang sakit? Malah kebetulan, dengan demikian Suhu tak usah menunggu lama-lama, sahut Titi Chi Yok. Ketika Titi Chi Yok berbicara, kaki mereka sudah melangkah ke dalam sebuah pendopo kecil. Di depannya ada beberapa undakan tangga. Pintu pendopo tersebut setengah terbuka. Titi Chi Yok mengendus-endus dengan hidungnya. Hektometer, bau amis darah, katanya. Wajah Fugi Yok Su segera berubah. Dia bersama Titi Chi Yok segera masuk ke dalam. Begitu pintu didorong, Titi Chi Yok ikut masuk sambil dipapah oleh Bok Chi Yok. Mereka belum pernah menemui masalah dengan indera penciuman. Apalah yang diduga oleh Titi Chi Yok memang benar. Bau amis darah semakin menusuk hidung ketika mereka masuk ke dalam. Di dalam pendopo itu terdapat belasan mayat. Ditilik dari pakaiannya, mereka pasti penduduk desa yang miskin. Ternyata Mok Put Chi Yok memang orang yang berhati mulia. Dari para pasien yang mengunjunginya hari ini, dapat dibuktikan bahwa apa yang dikatakan Fugi Yok Su memang kenyataan. Tapi dia tidak bisa menolong orang-orang itu lagi. Mereka sudah menjadi orang mati. Mok Put Chi Yok sendiri juga sudah menjadi sesosok mayat. Dia telentang di depan sebuah depan yang pasti biasa digunakan untuk memeriksa pasien. Tangan kanannya masih memijit urat nadi seseorang. Matanya mendelik. Jenggotnya yang putih sudah bersimbah darah. Lehernya hampir putus oleh tebasan pedang. Tangan kirinya bertumpu pada depan. Dia menggenggam sehelai kain putih yang atasnya terdapat gambar telapak tangan berdarah. Telapak tangan darah Titi Chi Yok menggertakan giginya. Tampaknya Fugi Yok Su terkejut sehingga terpana. Bok Tsi Yok juga termangu-mangu. Melihat begitu banyaknya mayat yang berserakan, wajahnya berubah hebat. Wajah Chi Siung Tojin lebih kelam lagi. Napasnya tersengal-sengal seluruh tubuhnya gemetar. Tok, kubuti, kau benar-benar terlalu menghina serunya menahan amarah. Suaranya bergetar. Langkahnya terhuyung-huyung, kemudian segumpal darah kental munkrat dari mulutnya. Matanya berkunang-kunang. Sejenak kemudian tidak ingat apa-apa lagi. Titi Chi Yok dan Bok Chi Yok segera memapahnya, mereka menjadi kebuakan senja mulai tenggelam. Malam hampir menjelang. Di dalam gedung keluarga Fu terlihat berbagai penerangan sudah mulai dinyalakan. Cahaya memijar bagai lukisan putih. Beberapa orang pengawal bersama para penjaga mondar mandir di halaman depan. Di dalam ruangan yang besar terlihat berbagai macam barang antik yang dipajang. Juga terdapat beberapa lukisan karya pelukis tenar. Permadani yang terhampar tebal dan lembut. Ditilik dari keadaannya, pemilik rumah ini pasti kaya sekali. Para pengawal dan penjaga tampaknya belum tahu apa yang telah terjadi. Tampang mereka tenang saja, gaya mereka juga amat santai. Sebentar-sebentar mereka saling menyapa satu dan lainnya. Mereka melangkah mondar mandir dengan dada dibusungkan, seakan bangga sekali dengan kedudukannya. Mereka mengira tugas mereka hanya menjaga jangan sampai ada maling kecil atau perampok kelas cari masuk ke dalam gedung. Seandainya mereka tahu bahwa yang mereka hadapi kali ini adalah orang-orang dari Butibun, pasti penampilan mereka tidak akan demikian tenang dan santai. Fujiyok Su sendiri tidak mengatakan apa-apa, tampaknya memandang sebelah mata pada ancaman Butibun di dalam kamar tamu, Chi Xiong Tojin masih belum sadar. Ti Chiok dan Bok Chiok menunggu di sampingnya. Hati mereka cemas memikirkan keadaan suhu mereka yang tampak mengalami luka parah. Kamar tamu itu mewah sekali. Hidangan yang tersedia juga tergolong kelas satu. Namun Ti Chiok dan Bok Chiok sama sekali tidak berserah. Meti mereka sama terpusat pada diri Chi Xiong Tojin. Fujiyok Su juga mondar mandir saja di dalam kamar itu. Kecemasan dan ketegangannya sama sekali tidak di bawah Ti Chiok dan Bok Chiok berdua. Ti Chiok mencoba menyalurkan tenaga dalamnya untuk menyadarkan Chi Xiong Tojin, tapi tampaknya orang tua itu sama sekali tidak merasakannya. Keringat sebesar kacang kedelai menetes di kening Ti Chiok. Akhirnya dia menghentikan usahanya. Fujiyok Su melihat Ti Chiok menarik napas panjang. Sedangkan wajah Bok Chiok semakin kelam. Leongwi juga tidak perlu khawatir. Suhu kalian memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Asalkan beristirahat di sini beberapa hari, pasti akan pulih kembali, kata Fujiyok Su menghibur. Kami terpaksa merepotkan si Chi, saudara, sahut Bok Chiok. Kalian selalu terlalu sungkan, belum sempat Fujiyok Su melanjutkan kata-katanya, dari depan pintu terdengar kemandang suara, Hujin, Nyonya, datang Fujiyok Su tergesa-gesa membukakan pintu. Seorang wanita setengah bayah berwajah anggun diiringi dua orang daya yang melangkah ke dalam. Ibu, siapa Fujiyok Su? Wanita setengah bayah itu menatap Fujiyok Su dengan mimik cemas dan tegang. Fujiyok Su, kau memerintahkan para penjaga dan pengawal mengawasi rumah ini dengan ketat. Sebetulnya apa yang telah terjadi LBU tidak perlu khawatir. Anak hanya menjaga segala kemungkinan, sahut Fujiyok Su lirih. Meta wanita setengah bayah tersebut beralih ke Chi Xiong Tojin dan kedua muridnya, ketiga orang ini, mereka adalah Totiang Bu Tong Pai. Sedangkan Ibu Tau sendiri, Bu Tong Pai adalah partai lurus yang selalu membela kebenaran. Mereka adalah orang baik-baik, sahut Fujiyok Su menjelaskan. Wanita setengah bayah itu berjalan menghampiri tempat di mana Chi Xiong Tojin sedang terbaring. Dia memperhatikannya dengan seksama. Apakah Totiang Tua ini sedang sakit tanyanya? Ti Chiok dan Bok Chiok segera merangkapkan serasang tangannya. Betul, itulah sebabnya anak memaksa mereka tinggal di sini sementara, kata Fujiyok Su. Fujiyok Su, apakah kau tidak menyuruh pembantu memanggilkan Tabib untuk memeriksa nyatanya wanita itu cemas? Penyakitnya cukup parah, Tabib biasa mungkin tidak sanggup mengobatinya, sahut Fujiyok Su pilu. Bukankah di daerah sini ada seorang Tabib sakti yang bernama Itiap Hue, anak sudah memerintahkan orang kita untuk memanggil Tabib Mok itu, sahut Fujiyok Su menutupi keadaan yang sebenarnya. Menolong orang akan mendapatkan pahala besar dari Tian yang kuasa. Giyok Su kau harus memperhatikan keselamatan Totiang ini baik-baik, kata wanita setengah bayi itu. Anak mengerti, Ti Chiok dan Bok Chiok segera maju ke depan dan merangkapkan sepasang tangan mereka, si Chu berbudi besar dan berhati mulia. Kami guru dan murid tidak akan lupa untuk selamanya, Leong Witotiang tidak perlu banyak adat, wanita setengah bayi itu membalikan tubuhnya dan memberi perintah, Giyok Su kau layani ketiga tamu ini baik-baik, baik, sahut Fujiyok Su sambil membungkuk hormat. Wanita setengah bayi itu rupanya mempunyai hati yang sangat baik. Dia masih berpesan beberapa kali, baru membalikan tubuh meninggalkan tempat itu. Kedua dayangnya mengikuti dari belakang. Fujiyok Su mengantarkan sampai di depan pintu. Dia mengantarkan kepergian ibunya dengan pandangan mata. Baru saja berniat masuk kembali ke kamar, seorang tukang kebon melewati pintu taman dan menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Orang itu berlari dengan napas tersengal-sengal. Dia berhenti di depan Fujiyok Su dengan wajah pucat pasi. Kongcu panggilnya. Bagaimana keadaan di luar tanya Fujiyok Su? Di luar tidak terlihat tanda-tanda yang mencurigakan. Namun suasana sepertinya sangat mengerikan, sahut tukang kebun itu. Tidak apa-apa. Kau istirahatlah sejenak. Nanti katakan pada Teobusu, pengawal, untuk berjaga dengan ketat, kata Fujiyok Su. Xiao Jin, hamba, tahu, sahut tukang kebun itu sambil membalikan tubuh dan bersiap-siap meninggalkan tempat tersebut. Tunggu dulu teriak Fujiyok Su. Apakah Kongcu masih ada perintah lainnya? Tanya tukang kebun itu. Apakah tadi ada orang yang berjalan melewat timu? Tanya Fujiyok Su. Tidak ada. Pertanyaan Kongcu ini, lalu dari mana datangnya tanda telapak darah di punggungmu itu? Tanya Fujiyok Su dengan mata mendelik. Telapak tangan darah tukang kebun itu terkejut sekali. Dia bermaksud menolakkan kepalanya ke belakang untuk melihat. Tentu saja tidak bisa. Tapi Fujiyok Su melihatnya dengan jelas. Di bagian punggung orang itu tertera sebuah telapak tangan darah yang nyata sekali. Metu Fujiyok Su mengerling sekilas. Kau jangan panik. Pulanglah ke kamarmu ganti pakaian. Ingat. Jangan katakan pada siapapun mengenai masalah ini. Apalagi kepada ketiga orang toti yang itu. Suruh para pengawal lebih ketat lagi. Jangan teledor perintah Fujiyok Su. Xiao Jin mengerti, cepat pergi Fujiyok Su menolakkan kepalanya. Pintu kamar tamu masih tertutup. Tak ada seorang pun. Cepat-cepat dia mengebah tukang kebun itu sebelum ada orang yang melihatnya. Tanpa setahunya, percakapan antara dirinya dengan tukang kebun itu telah terdengar oleh Tichyok dan Bokciok. Mereka saling memandang dengan cemas. Suheng, apa yang harus kita lakukan sekarang tanya Bokciok dengan suara rendah. Tichyok mengerutkan keningnya. Suhu masih belum sadar juga. Apabila kita menggendongnya, aku takut lukanya akan semakin parah, sahutnya ragu. Dia menarik napas panjang. Pada saat itu Fujiyok Su masuk ke dalam kamar. Melihat tampang kedua orang itu, dia cemas sekali. Dikiranya telah terjadi sesuatu pada Cichyong To Jin. Leongwi To Tiang, suhu kalian, suhu masih belum sadar juga. Fu Si Chu, kali ini kami telah melibatkan keluarga, To Tiang, munculnya telapak tangan darah di punggung anak buah Si Chu. Sudah kami ketahui, wajah Fujiyok Su menampilkan kecemasan. Jangan sampai suhu kalian tahu. Lukanya cukup parah. Jangan sampai terkejut mendengar berita ini, katanya. Tapi, sekarang aku akan memerintahkan anak buahku melapor ke kantor gubernur. Aku tidak percaya Bu Ti Bun berani menyerbu rumahku, kata Fujiyok Su sambil menghambur keluar dari kamar tersebut. Metobok Chiok memandangi kepergian Fujiyok Su. Sungguh seorang pemuda berhati luhur, pujinya. Kita harus mengambil keputusan yang bijaksana, kata Ti Chiok. Tunggu sampai suhu sadar baru kita renungkan masalah ini, sahut Bok Chiok. Malam mulai larut. Akhirnya Chi Siong Tojin sadar juga. Dia berusaha bangkit, Ti Chiok dan Bok Chiok segera mengulurkan tangan membantu. Chi Siong mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar tersebut. Di mana kita sekarang tanyanya dengan suara serak. Ini rumah Fukong Chu. Suhu sedang beristirahat di kamar tamunya, sahut Ti Chiok. Anak muda ini benar-benar berhati tulus, kata Chi Siong Tojin sambil menghela nafas. Ti Chiok tertawa getir, seisi rumah ini sangat ramah. Justru demikian maka Te Chu khawatir, apa yang terjadi tanya Chi Siong Tojin yang segera merasakan nada suara cemas dari Ti Chiok. Tidak, tidak, apa-apa, sahut Ti Chiok gugup. Bilang bentak Chi Siong Tojin. Telapak tangan darah sudah muncul di rumah ini, sahut Ti Chiok terpaksa. Wajah Chi Siong Tojin berubah hebat. Dia mengebrak meja di samping tempat tidur, hektometer. Tok kubuti tanda seru karena hawa amarah meluap, Chi Siong Tojin sampai terbatuk-batuk. Bok Chiok menarik nafas panjang. Suhu, perhatikan kesehatanmu sendiri, katanya dengan nada pilu. Apa yang harus kita lakukan sekarang tanya Ti Chiok kebingungan. Meninggalkan tempat ini secepatnya kata Chi Siong Tojin dengan hati mantap para pelayan dan pekerja keluarga Fu sudah menyelesaikan tugas masing-masing. Mereka sedang bersantai mengobrol dengan berkerumun. Tampaknya Fu Giok su pandai sekali menutupi keadaan yang sebenarnya. Juga hanya dia yang tampak tegang dan cemas. Meskipun keluarga Fu sangat terhormat dan berada. Rupanya hubungan antara majikan dan bawahan sangat akrab. Suasana di rumah itu hangat sekali. Oleh karena itu, niat untuk meninggalkan keluarga Fu sebelum terjadi sesuatu semakin mantap di hati Chi Siong Tojin. Melihat ketiga orang itu, Fu Giok su segera menghampiri. Mengapa Lo Chiampu tidak beristirahat saja? Chai He sudah memerintahkan pelayan menyiapkan hidangan dan akan diantarkan ke kamar, katanya. Chi Siong Tojin menggelengkan kepalanya. Maksud Pintu menemui Kong Cu justru untuk memohon diri, sahutnya. Fu Giok su terpana, oh tanda tanya Fu Hu Jin segera bangkit dan berjalan ke arah mereka. To Tiang, kau sedang sakit. Lebih baik jangan banyak bergerak, katanya. Chi Siong Tojin merangkapkan serasang tangannya. Maksud baik Hu Jin hanya dapat Pintu kenang dalam hati. Lo Chiampuwa, panggil Fu Giok su dengan nada cemas. Masalah telapak tangan darah, Pintu sudah tahu, kata Chi Siong Tojin. Fu Hu Jin menoleh kepada putranya dengan metu keheranan. Telapak tangan darah apa tanyanya? Ibu, itu hanya mainan orang iseng. Tidak usah dipedulikan Fu Giok su memalingkan wajahnya kepada Chi Siong Tojin. Lo Chiampuwa tidak usah khawatir, Chi Siong Tojin menggelengkan kepalanya. Hati si Chu baik sekali. Pintu justru semakin bertekad untuk meninggalkan rumah ini, katanya. Lo Chiampuwa, kau tidak usah mempedulikan orang-orang itu. Kalau mereka berani menyerang rumah ini, maka aku, Fu Giok su yang pertama-tama akan melawan mereka. Sahut anak muda itu penuh semangat. Chi Siong Tojin memandangnya dengan rasa berterima kasih. Bagaimana kejunya orang-orang buti bun, mungkin si Chu masih belum tahu. Tapi Pintu mengetahui dengan jelas. Keputusan kami untuk pergi sudah bulat. Si Chu jangan menghalangi lagi. Fu Giok terdiam mendengar perkataannya. Tiba-tiba terdengar suara teng. 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 Tiga kali berturut-turut. Kemudian dia disusul dengan kumandangnya bentakan. Dentang kematian telah berbunyi tiga kali. Binatang pun tidak akan dibiarkan hidup. Wajah Chi Siong Tojin berubah hebat. Matanya segera memalingkan ke arah pintu depan. Tampak tiga helai bendera berkibaran di atas tembok. Suara tadi menyeramkan sekali. Seperti ratapan hantu gentayangan. Tiga helai bendera itu memantulkan sinar menakutkan disorot oleh cahaya rembulan. Sinar lentera yang redup membuat pemandangan semakin mengerikan. Fu Hujain dapat merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia segera menarik tangan Fugi Yok Su. Apa artinya semua ini tanyanya khawatir. Tadi itu merupakan lambang buti bun. Mereka sudah siap menyerang gedung ini dan membersihkan seluruh penghuninya dengan darah. Kata T. Chiok menjawab pertanyaan itu. Fu Hujain semakin cemas. Wajahnya tegang. Giyok Su. Giyok Su, ini, bagaimana baiknya sekarang tanyanya panik. Kita bisa melarikan diri lewat ruang rahasia teriak Fugi Yok Su. Ruang rahasia Chi Siong Tojin memandangnya dengan tatapan tidak mengerti. Kakek Chai He dulu adalah seorang pengawal istana. Beliau membangun sebuah ruang rahasia untuk melarikan diri di saat genting. Tempat itu menembus sebuah kamar bawah tanah dan kita bisa melarikan diri lewat tempat itu. Ada sebuah jalan yang menembus taman di belakang rumah, kata Fugi Yok Su menjelaskan. Chi Siong masih merenungkan saran itu. Seorang pengawal menghambur masuk ke dalam ruangan tersebut. Kongcu, di halaman bermunculan banyak orang berpakaian hitam. Melihat keadaan, kemungkinan kita sudah terkepung rapat, katanya gugup. Kami sudah tahu, sahut Fugi Yok Su dengan wajah kelam. Kongcu, kami, suara dan tubuh pengawal itu bergetar. Tampangnya sudah tidak segagah semula. Mereka terdiri dari orang-orang Kangu, melihat ketiga helai bendera yang berkibar di depan rumah dan mendengar suara ancaman tadi, mereka segera sadar apa yang telah terjadi. Tentu mereka juga mengerti bagaimana kejunya orang-orang Buti Bun. Perintahkan yang lain agar jangan keluar. Tutup pintu rapat-rapat. Jangan sampai musuh menerjang ke dalam rumah kata Fugi Yok Su, pengawal itu mengiakan dan mengundurkan diri dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, wajah setiap orang yang ada dalam ruangan itu berubah tegang. Cep, 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 terdengar desingan sebanyak tiga kali. Lentera yang tergantung di luar rumah pecah seketika. Api memercik bagai petasan yang disulut. Cishong Tojin menarik napas panjang. Sudah terlambat, dia mengeluh. Kalau begitu, kita harus segera bergerak menuju ruang rahasia, kata Fugi Yok Su menyarankan. Cishong Tojin menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Orang-orang Buti Bun sudah mengepung seluruh bangunan ini. Meskipun ada ruang rahasia yang dapat menembus taman belakang, namun kita tetap tidak bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang mereka. Kecuali, kecuali apa satu-satunya jalan adalah membawa keluargamu melarikan diri lewat ruang rahasia tersebut. Pinca bertiga akan menerjang lewat pintu depan untuk mengalihkan perhatian mereka, kata Cishong Tojin. Lo Chiam Pua, tampaknya Fugi Yok Su keberatan dengan usul itu. Tidak ada pilihan lain lagi, kata Cishong Tojin. Mana mungkin Cai He membiarkan Lo Chiam Pua menempuh bahaya ini pintu tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Hidup dan mati adalah takdir. Sama sekali tidak boleh melibatkan kalian sekeluarga, kata Cishong Tojin tegas. Sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pai, Lo Chiam Pua, jangan banyak bicara bentak Cishong Tojin. Giyok Su, apakah kita tidak bisa tetap di sini saja tukas Fuhu Jin dari samping? Ibu, lebih baik kita menyembunyikan diri untuk sementara, sahut Fugi Yok Su. Kong Cu, apa yang harus kita lakukan tanya seorang pelayan tua yang sejak tadi berdiam diri? Apakah kita perlu menyiapkan bekal tanya yang lainnya? Tidak perlu, waktu sudah mendesak. Semuanya ikuti aku teriak Fugi Yok Su mengambil keputusan. Ti Chiok, Bob Chiok, mari kita pergi perintah Cishong Tojin. Ketiga orang itu menghunus pedangnya masing-masing dan menerjang keluar. Melihat keadaan itu, Fugi Yok Su panik sekali. Dia berteriak, Lo Chiam Pua tanda seru tidak ada waktu lagi, kalian segera tinggalkan tempat ini bentak Cishong Tojin. Dia tidak menolahkan kepalanya sama sekali. Langkah kakinya malah dipercepat. Bob Chiok dan Ti Chiok mengiringi di sampingnya. Mereka tenang sekali. Tidak ada kesan bahwa mereka takut menghadapi kematian. Fugi Yok Su terpaku sejenak. Kemudian bergegas mengajak keluarganya meninggalkan tempat itu. Suara teriakan para pelayan, ratapan tangisan anak-anak berbaur. Suasana semakin tegang dan kacau halaman rumah keluarga Fusepi sekali. Ternyata tidak terlihat seorang pun di sana. Sinar rembulan menerangi bebatuhan jalan yang menghijau. Suasana mencekam. Dengan pedang di tangan Cishong Tojin menghambur ke arah koridor gedung itu. Wajahnya pucat tersorot cahaya rembulan. Pedangnya digetarkan. Orang-orang buti bun. Keluar kalian semuanya bentaknya marah. Suara langkah-langkah kaki, suara kibasan lengan baju segera memecah keheningan malam. Sejumlah manusia berpakaian hitam bermunculan dari segala penjuru. Tangan mereka menggenggam berbagai macam senjata. Cishong Tojin menggetarkan pedang di tangannya. Dia bermaksud menerjang ke arah manusia-manusia berpakaian hitam tersebut. Tiba-tiba rasa sakit menyerang dadanya, terpaksa dia menghentikan langkah kakinya. Manusia-manusia berpakaian hitam itu segera menyerbu dan mengepung Cishong Tojin beserta kedua muridnya. Ti Ciok dan Bok Ciok menyilangkan pedangnya. Mereka melindungi Cishong Tojin. Bok Ciok tidak sungkan lagi, setiap kali bertemu dengan musuh, pedangnya menikam tanpa pikir dua kali. Sedangkan Ti Ciok juga menggerakkan pedangnya secepat kilat. Percikan darah memenuhi pakaian mereka. Cishong Tojin berusaha memacu semangatnya. Pedangnya berkelebat menembus tenggorokan salah satu manusia berpakaian hitam. Meskipun lukanya cukup parah, tenaga dalamnya melemah, namun jurus-jurus ampuh masih dikuasainya dengan baik. Pikirannya masih jernih. Sasaran pedangnya selalu ke arah yang mematikan. Terjang terus teriak Cishong Tojin dengan suara keras. Pedangnya menusuk lagi dua kali. Dua manusia berpakaian hitam roboh seketika. Hawa amarah sudah memenuhi hati tosu tua ini. Pedang di tangannya tidak berbelas kasehan lagi. Sedangkan manusia-manusia berpakaian hitam tersebut tampaknya tidak takut menghadapi kematian. Jumlah mereka makin lama makin banyak. Mereka menerjang bagai air bah yang melanda. Cishong Tojin mengeluarkan suara teriakan. Pedangnya menyabet seorang manusia berpakaian hitam dan tubuh orang itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Dia tidak peduli kakinya menginjak mayat-mayat yang bergelimpangan. Tichok dan Bok Chok juga turun tangan dengan telengas. Dengan ketat mereka melindungi Cishong Tojin. Darah segar memercik kemana-mana. Jalanan berbatu itu telah menjadi merah. Pakaian ketiga orang itu juga penuh bercak-bercak darah. Manusia-manusia berpakaian hitam itu menyerang seperti kesurupan setan. Hujan darah memenuhi angkasa. Perlahan mereka mulai terpencar dan menjadi tiga kelompok yang masing-masing terkurung oleh musuh. Tichok dan Bok Chok berusaha mendekati Cishong Tojin. Namun mereka malah terseret semakin jauh. Bagaimanapun mereka tidak berhasil keluar dari kepungan manusia-manusia berpakaian hitam tersebut. Bagian perut Cishong Tojin terasa sakit sekali. Sebisanya dia mempertahankan diri. Gerakan pedangnya mulai lemah. Setiap kali dia menyerang dengan pedangnya, pasti berhasil ditangkis oleh manusia berpakaian hitam itu. Dia tidak sanggup mengerahkan lionggi kiam lagi. Dan rasa sakit semakin menghebat. Keringat mulai membasai keningnya. Dia berusaha menghindari setiap serangan manusia berpakaian hitam yang semakin lama semakin banyak itu. Langkah kakinya mulai limbung. Kembali sebuah golok mengancam dadanya. Dengan susah payah dia berhasil menghindar, namun terdersak mundur beberapa langkah lalu muntah darah. Cishong Tojin masih berusaha menahan. Golok kedua sudah tiba. Tampaknya kali ini dia tidak akan berhasil menghindar diri lagi. Terang, sebuah pedang lain menyambut kedatangan golok tersebut. Cishong Tojin menolehkan kepalanya. Dia melihat Fugi Yoksu sudah berdiri di sampingnya dan langsung bergerak ke depan melindunginya. Fukong Chu Tandasru mereka sudah berhasil meninggalkan tempat ini. Sahut Fugi Yoksu sambil menggetarkan pedang di tangannya. Seorang manusia berpakaian hitam tidak berani mengambil risiko. Terpaksa dia mundur untuk melepaskan diri dari sabetan pedang Fugi Yoksu. Mari kita terjang keluar ajak pemuda itu. Darah segar masih mengalir. Gerakan Fugi Yoksu sama sekali tidak lambat. Pedangnya selalu mengambil korban. Dua orang lagi roboh terkena sabetan pedangnya. Tichok dan Bok Ciok berhasil juga mendekati Cishong Tojin. Mereka melindungi Cishong Tojin. Fukong Chu, kami akan menghalangi musuh. Harap Kong Chu membawa Suhu meninggalkan tempat ini teriak Tichok. Baik, sahut Fugi Yoksu sambil menyabetkan pedangnya ke depan. Tichok dan Bok Ciok segera menggantikannya. Mereka membuka jalan bagi Cishong Tandjin dan Fugi Yoksu. Tosu tua itu tampak bimbang. Bok Ciok malah panik melihatnya. Suhu, cepat lari teriaknya. Ilmu orang-orang ini tidak seberapa tinggi. Sebentar lagi kami akan menyusul kata Tichok. Akhirnya Cishong Tojin terpaksa menganggukan kepalanya. Dia mengikuti Fugi Yoksu dari belakang. Manusia-manusia berpakaian hitam itu kembali menerjang. Namun mereka berhasil diadang oleh Bok Ciok dan Tichok. Fugi Yoksu juga tidak berpikir panjang lagi. Pedangnya menyabet dari kiri ke kanan. Tujuh orang roboh seketika. Sedangkan dalam keadaan payah, Cishong Tojin juga sempai melukai dua orang lawan. Fugi Yoksu memalingkan wajahnya ke wajah Tosu tua tersebut. Lo Chiam Pua, kita ambil arah timur, katanya. Baik, sahut Cishong Tojin. Namun langkah kakinya segera terhenti. Segumpal darah kembali munkrat dari mulutnya. Fugi Yoksu panik melihat keadaannya. Dia segera mengulurkan sebelah tangan dan memapah orang tua itu. Tidak usah, kata Cishong Tojin berusaha mempertahankan diri. Fugi Yoksu tidak mempedulikan kata-katanya. Pedangnya kembali berkelebat. Tiga manusia berpakaian hitam roboh bermandikan darah. Dengan memapah Cishong Tojin, dia menerjang dengan nekat. Akhirnya dia berhasil mencapai jalan besar. Mereka membelok di sebuah gang kecil. Tidak ada lagi manusia berpakaian hitam yang menghalangi mereka. Juga tidak terlihat ada yang mengejar. Cishong Tojin dan Fugi Yoksu baru bisa menghela nafas lega. Tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri dari gedung keluarga Fu. Kemudian dia susul sekali lagi jeritan yang lainnya. Cishong Tojin segera mengenali bahwa yang terdengar tadi adalah suara Tichok dan Bok Chok. Wajahnya berubah hebat, langkah kakinya berhenti seketika. Fugi Yoksu juga merasa curiga. Lociampua, Lociampua tanggilnya cemas. Tichok dan Bok Chok sudah mengorbankan diri, sahut Cishong Tojin dengan nada sedih. Fugi Yoksu terpana mendengar keterangan itu. Mungkin pihak lawan sudah mendatangkan jagoannya, kata Cishong Tojin kembali. Matanya beralih kepada Fugi Yoksu, mari pergi apakah tidak lebih baik kita balik dan lihat tanda tanya. Cishong Tojin tertawa datar, hidup dan mati merupakan takdir. Mungkin sudah merupakan suratan nasibnya bahwa mereka hanya dapat hidup sampai malam ini, Fugi Yoksu masih bimbang. Cishong Tojin sudah mempercepat langkahnya apa yang diduga oleh Cishong Tojin memang tidak salah. Pihak lawan memang telah kedatangan seorang jagonya. Ketika orang yang berilmu tinggi ini datang, Tichok dan Bok Chok sudah berhasil mendesak manusia-manusia berpakaian hitam dan bersiap-siap menyusul Cishong Tojin. Sute, mari teriak Tichok. Namun baru saja kakinya berjalan beberapa langkah, sekelebatan pedang telah menyerangnya. Pedang itu hitam berkilauan. Kedatangannya tidak sempat mengejutkan, namun kecepatan sungguh mengerikan. Sama sekali tidak terdengar suara kibasan lengan baju. Ketika Tichok menyadari, pedang itu tinggal tiga cun dari tenggorokannya. Tichok terkejut sekali. Dengan panik dia berusaha menghindar, tapi terlambat. Pedang tersebut menembus dari leher sebelah kiri sampai ke leher kanan. Pada saat itulah dia menjerit ngeri. Juga merupakan jeritannya yang terakhir. Darah berhambur bagai anak panah. Pedang itu sangat tipis. Panjangnya kira-kira satu setengah meter. Memang sebuah pedang yang luar biasa dan lain daripada yang lain. Orang yang menggenggam pedang itu memakai topi pandan berbentuk aneh. Dan dia adalah seorang kidal. Topi pandan itu menutupi sebagian wajahnya. Begitu pedangnya ditarik kembali, dia langsung menyerang Bok Chiyok. Tubuh di Chiyok ikut tertarik dan berputar satu kali sebelum pedang tersebut benar-benar tercabut semuanya. Dan tak kala tubuhnya terlempar ke tanah, orang itu sudah menyerang Bok Chiyok sebanyak 23 kali berturut-turut. Bok Chiyok sangat terpukul melihat kematian Suhengnya. Dia berhasil menghindarkan serangan orang bertopi pandan tersebut. Dengan kalap dia membunuh setiap manusia berpakaian hitam yang ada di dekatnya usianya memang lebih muda dari Chiyok, namun kepandainya justru lebih tinggi. Tapi sayangnya dia sudah bertempur cukup lama, tenaganya sudah banyak terkuras. Dia tidak sudi membiarkan nyawanya melayang begitu saja. Seorang manusia berpakaian hitam yang menyerangnya terdesak mundur sejauh tujuh langkah. Utang nyawa bayar nyawa teriak Bok Chiyok kalap. Pedangnya berkelebat, mengejar bayangan manusia hitam tersebut. Manusia berpakaian hitam itu kembali mundur satu langkah. Sedangkan orang yang memakai topi pandan berbentuk aneh segera mengadang di depannya. Bok Chiyok memang sudah marah sekali. Dia tidak peduli seberapa tinggi ilmu yang dimiliki si topi pandan. Pedangnya memutar segala arah. Orang itu terpaksa mundur beberapa langkah. Bok Chiyok tidak memberinya kesempatan. Sekali lagi dia mengayunkan pedangnya. Kali ini dari atas ke bawah. Topi orang itu terbelah menjadi dua bagian. Di situ pula letak kesalahan Bok Chiyok. Semestinya dia tidak ambisius melihat wajah orang itu. Karena begitu melihatnya, dia menjadi terpanas seketika. Wajah itu rata semua. Tidak ada alis, meta, hidung maupun mulut. Persis sebuah telur saja. Hati siapapun akan tercekat melihat pemandangan demikian. Dan Bok Chiyok sendiri seumur hidupnya belum pernah melihat manusia semacam ini. Mulutnya terbuka, matanya membelalak. Kau tanda tanya katanya tanpa sadar. Justru karena perhatiannya terpecah itulah, manusia aneh itu mempunyai kesempatan untuk menikam jantungnya dengan pedang yang panjangnya luar biasa itu. Rasa sakit segera menyerang. Bok Chiyok menjerit ngeri. Darah menyembur. Dengan susah payah dia mendekap dada. Kakinya limbung, langkahnya terhuyung-huyung. Akhirnya roboh ke tanah dan mati seketika. Manusia tanpa wajah itu membalikan tubuhnya perlahan. Wajahnya yang rata terlihat semakin pucat tersorot cahaya rembulan. Beberapa tetes darah mengucur dari bagian depan kepalanya. Rupanya pedang bok Chiyok sempat melukainya. Namun sayang sekali tidak cukup dalam untuk merenggut jiwanya, manusia tanpa wajah itu menenangkan dirinya sesaat. Kemudian sepasang kakinya menutul, tubuhnya melesat tinggi dan melayang ke dalam keluarga Fu. Para manusia berpakaian hitam yang masih tersisa bersorak kesetanan. Mereka ikut menyerbu ke dalam keluarga Fu dan membunuh siapa saja yang ada di dalam rumah.